Eni Maulani Saragi kecewa dengan tuntutan dari Jaksa. Menurutnya selama ini ia telah kooperatif. Eni Saragi menyatakan ia akan membuat pledoi pembelaan. Terdakwa kasus korupsi PLTU Riau 1, Eni Saragi menilai tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan perbuatan ia yang selama ini sangat kooperatif. Eni menyatakan dirinya sudah menceritakan semua orang yang terlibat pada kasus ini kepada KPK. Yang merasa diperlakukan tidak adil. Apa namanya ini pembelajaran juga buat semua. Yang saya pikir dengan saya kooperatif, dengan saya menyampaikan semua yang saya rasakan, saya pikir ini membuat jadi ringan. Saya juga mencoba untuk mengembalikan semua. Pokok-pokok-kokokara sudah saya kembalikan semua. Saya berharap itu menjadi ringan. Tapi memang hari ini sepertinya yang saya rasakan mungkin kita tahu semua. Fakta persidangan juga saya tidak tahu. Pokoknya semua jadi maksimal. Saya kaget. Ya, saya akan minta keadilan nanti pada hakim. Pada pleidoh nanti juga saya akan sampaikan pembelaan saya tentunya.